Hai kakek saya kawinnya sama Jin nikah sama Jin kakek saya kakek saya nikah sama Jin kakek saya kakek saya benar kan? saya pernah lihat Jin demi Allah demi Rasul baru-baru ini saya pernah lihat Jin setan kutin anak saya pernah lihat saya sering lihat artinya disini kalau seandainya ini tidak dibenarkan lho apa yang saya lihat kemarin bentuknya pun bisa saya gambar kakek saya nikah sama Jin? iya tanya aja orang kampung gua kakek gua nikah sama Jin? istrinya ada? guru ngajinya Jin lagi? fotonya ada? kalau sama kak saya tersebelahi seorang hamba itu kalau memang kusi Allah itu menghendak kusi A bisa melihat Jin? jadi gini jadi bahasa opini yang dikembangkan oleh si pesulapnya ini jadi mengarah kepada ateis kalau menurut saya mengarah kepada ateis orang yang tidak percaya pada goib dan tidak percaya pada awal tal nanti lama-lamanya gitu bukannya dia muslim bentar lu bukan masalah agama masalah opini yang berkembang gara-gara statement dia masalahnya masalah ringan ya masalah santai itu tuh gak ada santai itu gue gak percaya gini-gini gue goib ada tapi gue gak percaya akhirnya ada bahasa manusia tidak ada yang bisa melihat Jin loh kok tidak ada yang melihat Jin? nah ini nih masalah-masalah katanya batal sahadat segala batal sahadat gini-gini Gus kan sahadat lain sahadat itu kita harus pahami dulu arti sahadat iya betul ada dua loh pengertian sahadat itu ada sahadat tawhid ada sahadat rasul betul gitu loh sahadat tawhid ini artinya adalah kita bisa melihat dan mempercayai Allah itu ada iya kita bisa melihat loh dengan ciptaannya iya itu alam metafisika dan sahadat rasulullah adalah sahadat yang meyakini bahwa rasulullah itu ada betul kan gitu artinya ketika sahadat itu ketika kita melihat yang goib sama seperti kita meyakini adanya Allah SWT betul makanya tidak ada bahasa bahasa dalam ilmu agama islam menurut saya ya saya bukan kiai tapi saya menurut saya tidak ada dalam bahasa di dalam agama islam itu ketika orang melihat Jin batal sahadatnya eh makanya lucu itu kan lucu nah iya ada beberapa ustad ada beberapa ustad yang berstatut seperti itu Gus oh gitu lantas bagaimana kalau seandainya saya ini udah beberapa kali lihat Jin makanya nih kakek saya kawinnya sama Jin kakek lu kawin sama Jin iya nikah sama Jin kakek saya kakek lu beneran demi Allah demi Allah demi Rasul baru-baru ini gua pernah lihat Jin setan ku tingin anak gua pernah lihat gua sering lihat artinya disini kalau seandainya ini tidak dibenarkan loh apa yang gua lihat kemarin bentuknya pun bisa gua gambar kok kakek lu nikah sama Jin iya tanya aja orang kampung gua kakek gua nikah sama Jin istrinya ada guru ngajinya Jin lagi fotonya ada iya perlu sama gak sangat garis bawahi iya Allah setahil untuk menemani dia di bumi betul emang ratu apa itu gitu loh jadi siapa jadi manusia ini dilahirkan berpasang-pasangan ketika kita lahir juga hari-hari kita sudah dimasukkan ke dalam alam 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 goib kalau seseorang tidak percaya dengan adanya Jin secara otomatis tidak percaya dan melihat adanya Jin ini sampai melihat iya satu percaya dulu iya seseorang tidak percaya adanya Jin berarti orang tersebut tidak percaya adanya gaib lah iya makanya makanya adanya gaib dulu setelah itu seseorang kalau sudah bisa melakukan riadok riadok sudah dijamin Allah juga menjamin nah kalau yang pernah ya Jin disini siapa aja jadi gue gue lihat Jin gue siap disumpah gue lihat jadi gini makanya tadi saya ingin mengawarkan ke podcastnya Mbak Deniz siapapun yang pengen melihat alam gaib termasuk makhluk-makhluk di dalamnya tanpa kita tanpa membayar tanpa mahar tanpa puasa weird satu jam habis itu pengisian secara apa secara masal kita siap monggo